... Sudarlun, satu unit rumah berkonstruksi papan milik Muslim 51 tahun di desa Tepin Kupula, Jenipiren, lulus terbakar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Senin 3 Oktober 2022. Tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Saat musibah terjadi, Muslim maupun istrinya Afnita bin Abdullah, 41 tahun, sedang tidak berada di rumah kecuali seorang anaknya yang baru pulang sekolah. Informasi yang diperoleh Serambion TV dari BPBD Biren, Kapolsek Jenip Biren, Ibda Arizal, Esha maupun Irwandi, Ketua PMI Ranting Jenip menyebutkan rumah berkonstruksi kayu di tempat Muslim dan keluarganya. Saat kejadian, suami istri tersebut sedang tidak berada di rumah, hanya seorang anaknya yang bernama Aidi Saputra yang baru pulang dari sekolah. Saat itu, Aidi mendengar ada letusan kecil dari jaringan listrik yang mengeluarkan api. Api dari percikan tersebut merambas ke dalam kamar. Aidi segera keluar rumah dan meminta bantuan warga. Belasan warga segera melakukan upaya pemadaman dan juga menghubungi damkar, pos Simpang Mamplam, dan pos Induk Biren. Tiga unit damkar baik dari Simpang Mamplam maupun Biren tiba di lokasi, namun cepatnya api membesar, membuat rumah tersebut rata dengan tanah, dan tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Sejumlah anggota Polsek Jenib, Koramil Jenib, juga ikut membantu memadamkan api. Selain rumah milik Muslim, Ludes terbakar, satu unit rumah lainnya terkena imbas di bagian atap dan mengalami rusak ringan. Dari Biren, Yusman, Din Idris, Serambion TV.